Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi apa kabar semuanya? hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik bioma dunia kenapa kita perlu mempelajari tentang bioma dunia? itu adalah awal mulanya kita sebelum belajar mengenai flora dan fauna jadi kita wajib tahu apa itu bioma dan karakteristiknya apa saja oke, akan kita bahas satu persatu di video ini sebelumnya, apa sih bioma? kita jawab dulu bioma adalah ekosistem besar yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis di daerah luas terdiri atas flora dan fauna yang khas lalu, apa saja ciri-ciri bioma? akan kita bahas satu persatu yang pertama adalah terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan yaitu air, iklim, panah, dan organisme yang hidup di suatu daerah ini adalah ciri-ciri yang pertama ciri-ciri yang kedua adalah komunitas klimaks atau kumpulan macam-macam populasi sebagai penanda daerah tersebut terdapat bentuk vegetasi utama yang mendominasi lalu yang ketiga, komunitas yang cukup stabil kecuali di suatu kejadian yang mengganggu dalam kestabilan komunitas nah, salah satu kejadian yang mengganggu dalam kestabilan komunitas itu seperti bencana alam, penembangan hutan itu adalah salah satu contoh yang dapat mengganggu kestabilan komunitas kemudian ciri-ciri yang keempat adalah dapat dikenali dengan melihat dominasi vegetasinya dapat dilihat pada gambar bahwasannya pada gambar itu semuanya adalah pohon pinus dengan demikian kita mudah mengenali atau melihat vegetasinya kemudian ciri-ciri yang kelima adalah penamaan bioma yang unginya didasarkan pada dominasi vegetasinya nah, penamaan itu dapat didasarkan pada dominasi vegetasi contohnya adalah pada gambar ini adalah hutan pinus yang kelima, bioma biasanya memiliki wilayah yang luas oke, demikianlah ciri-ciri bioma untuk video flora fauna kita akan pelajari pada video-video berikutnya dan semoga karakteristik bioma ini pada video ini dapat bermanfaat dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya